Bab 1606, melarikan diri dari wilayah utara, orang ini, siapa itu? Kianyi Inger sedikit mengernyit, dia tiba-tiba muncul dalam proyeksi tanpa mengeluarkan suara, seperti hantu yang muncul dari kehampaan, pemimpin Kian Huang dan utusan Burning Moon adalah dua dewa yang kuat, dan reaksi mereka semua membuktikan bahwa kekuatan orang ini sangat menakutkan. Terutama, untuk membuat utusan Burning Moon, seorang master dewa jangka menengah, bahkan tidak menyadari ketika dia begitu dekat dengan jarak seperti itu, dibutuhkan hampir setengah celah alam yang besar untuk melakukannya, apalagi kata-kata yang dia ucapkan. Sepertinya dia tahu nama Yunce, wanita itu mengenakan gaun warna-warni yang sangat aneh, bukan pakaiannya. Tetapi lebih seperti tumpukan warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, bahkan rambutnya yang panjang penuh dengan warna-warni, dikelilingi oleh lingkaran warna-warni yang selalu berubah. Namun, meskipun dia penuh dengan cahaya warna-warni, dia sama sekali tidak terlihat berantakan, hanya kecantikan yang melamun. Selain itu, lampu warna-warni ini sama sekali bukan lampu biasa, dan tampaknya mampu mengisolasi nafas secara luas. Meskipun dia begitu dekat dan dalam pandangan, baik utusan Burning Moon maupun pemimpin Kiansu hampir tidak dapat mendeteksi keberadaannya, seolah-olah itu hanyalah bayangan warna-warni ilusi yang akan menghilang dengan sedikit sentuhan. Kamu, kamu adalah. Meskipun utusan dari Burning Moon tidak dapat melihat dengan jelas sosok dan wajahnya di bawah penutup cahaya warna-warni, cahaya warna-warni di depan matanya tiba-tiba membuat sebuah nama muncul di matanya. Pikiran, sebuah nama-sebuah nama yang membuat jiwanya bergetar seketika, pada saat ini, suara yang dalam dari Kaisar Burning Moon datang dari formasi hitam, penyihir ketujuh, bukan kebetulan kamu muncul di sini, penyihir ketujuh. Empat kata yang diucapkan oleh Kaisar Bulan terbakar membuat pemimpin kultus kian huang pucat karena keheranan, wanita yang tersisa di depanku sebenarnya adalah salah satu dari sembilan penyihir di bawah komando ratu, eksistensi yang berdiri di tingkat tertinggi wilayah Dewa Utara. Sayang sekali ada begitu banyak kebetulan di dunia ini, penyihir ketujuh berkata dengan suara rendah, aku kebetulan melewati tempat ini, tapi tiba-tiba aku menerima perintah dari tuanku. Ada induksi di sini, itu God Emperor Burning Moon, kamu tidak akan memberitahuku bahwa itu kebetulan bahwa proyeksi dan utusanmu muncul di sini. Suara penyihir ketujuh jelas tenggelam, meskipun dia menghadap God Emperor Burning Moon, dia tidak hanya melihat proyeksi dari Burning Moon di Vine Envoy dan Burning Moon di Vine Emperor, tetapi dia juga mendengar apa yang mereka katakan, hehehe, Kaisar Burning Moon menahan amarahnya dan tersenyum tipis, karena properti itu telah dikembalikan ke pemilik aslinya. Mengapa hal-hal sepele lainnya penting, kembalikan ke pemilik aslinya? Penyihir ketujuh mencibir, jika kita benar-benar mengambilnya, maka semua kekuatan akan digunakan untuk melindunginya dan mengembalikannya ke pemiliknya. Bagaimana aku bisa muncul di sini, Kaisar Burning Moon, alasan mengapa Master menyadarinya, itu karena, benda suci, itu memiliki jejak khusus yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Jingtian saat itu. Ada penghalang bebas debu sebelumnya, jadi saya tidak bisa melihatnya. Dan persepsi sesaat barusan membuktikan bahwa tidak hanya itu diambil oleh seseorang, tetapi bahkan penghalang bebas debu telah dibuka, apa? Suara Burning Moon God Emperor tiba-tiba menjadi rendah. Sangat sulit untuk secara paksa membuka penghalang bebas debu, jika tidak maka akan sekuat Burning Moon God Emperor, dan dia tidak akan dengan sengaja memasukkannya ke dalam sekte Dewa Kian Huang selama 10.000 tahun, dan jika penghalang bebas debu benar-benar dibuka, tidak diragukan lagi itu berarti lawan dapat menggunakan roh liar di dalamnya kapan saja. Pada saat itu, tidak akan ada kemungkinan untuk sembuh, dan perencanaannya yang cermat selama 10.000 tahun akan sia-sia, dan dia akan sepenuhnya membuat gaun pengantin untuk orang lain, dan pasti akan menimbulkan kemarahan ratu. Dalam tahun-tahun ini, tuanku tidak pernah berhenti mencari jejak, objek suci. Ribuan tahun telah mengumpulkan ribuan tahun kemarahan. Dewa Kaisar Ventian, jika tuanku benar-benar marah, konsekuensi mengerikan apa yang akan terjadi, aku percaya kamu lebih tahu dari siapapun. Kaisar Burning Moon tidak berbicara, meskipun itu hanya bayangan, itu masih membuat semua orang merasakan kesuraman yang menakutkan, jadi, sebaiknya kamu berdoa agar tuanku dapat menemukan artefak itu, jika tidak, aku benar-benar tidak dapat memikirkan penjelasan seperti apa yang dapat kamu, Kaisar Burning Moon, buat untuk menenangkan kemarahan tuanku. Suara penyihir ketujuh jatuh, dia merentangkan tangannya, dan bayangan warna-warni di tubuhnya tiba-tiba bergulir, berkelok-kelok ke arah. Pemimpin Qian Huang seperti ribuan pita warna-warni. Raja kerajaan atas yang kuat ini hanya punya waktu untuk menjerit sebelum dia benar-benar hancur di segel dalam pesona warna-warni, hampir tidak ada kekuatan untuk berjuang, dewa bulan terbakar mengecilkan pupilnya dan mundur dengan cepat, aku akan mengambil anjing yang tidak baik untukmu ini. Aku percaya bahwa kamu, Kaisar bulan terbakar, tidak akan memiliki pendapat. Penyihir ketujuh berkata dengan dingin. Nama, Yun Che, dimuntahkan dari mulut master kultus Qian Huang, dia jelas tahu banyak hal berguna, HMPH, kirim halo keratu atas nama raja. Kaisar Burning Moon mendengus dingin, dan formasi yang dalam tiba-tiba hancur dan menghilang saat ini, selamat dengan hormat kirimkan rajaku. Utusan Burning Moon memaksa dirinya untuk tenang, tetapi menghadapi, penyihir, ketakutan yang berasal dari kognisi dan jiwa tidak dapat sepenuhnya ditekan, sekarang tugas yang paling mendesak sekarang adalah menemukan benda suci. Pencuri itu mungkin tidak pergi jauh, dengan kekuatan yang mulia penyihir, mudah untuk menangkapnya. Aku, aku ingin membantu yang mulia penyihir, wanita di depannya adalah penyihir ketujuh di dunia pencuri jiwa yang dikenal sebagai pri-peri luar biasa. Dikabarkan bahwa dia memiliki seribu wajah dan berbagai metode. Dikatakan bahwa tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya kecuali ratu, masing-masing dari sembilan penyihir di bawah komando ratu memiliki keahliannya masing-masing. Ciri paling kuat dari penyihir ketujuh adalah ilusinya yang bisa disebut tak tertandingi di wilayah utara. Dikatakan bahwa tidak ada yang bisa melihat melalui perubahan penampilan, suara, bentuk, dan nafasnya, di alam seribu kehancuran ini, aku telah mengirim orang untuk memasang jaring. Penyihir Jinjin berbalik dan berkata, aku tidak ingin mengotori tanganku sekarang. Pergilah. Langkah utusan berningmun terus mundur mendengar kalimat ini. Reaksi pertamanya bukanlah rasa malu dan marah, tetapi seolah-olah dia telah diampuni, dia tidak berani mengatakan sepatah katapun, dan pergi panik. Penyihir lain. Yunce berbisik. Belum lama ini, dia bertemu Nanhuang Chanyi. Dan akhirnya berhasil menenangkan diri, dan tanpa diduga bertemu dengan yang lain, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri mengapa. Kianyi Inger berkata dengan marah, di wilayah Dewa Utara, jarang orang biasa melihat karakter seperti penyihir sekali seumur hidup. Kamu hanya berada di wilayah Dewa Utara selama setahun, dan kamu telah bertemu satu demi satu. Dua. Ini seperti tersedot oleh fisik bencanamu, Yunce. Kianyi Inger tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Yunce. Pergi. Segera keluar dari sini. Kemana kamu pergi? God realm of absolute beginning. Kianyi Inger berkata perlahan dan dengan suara rendah. Tidak perlu. Yunce berkata, mereka tidak bisa menemukan kita. Dia bisa mengubah penampilannya dan mengubah aura gelapnya. Kianyi Inger memiliki batu niwan, dan mereka berdua bisa bersembunyi sebanyak mungkin. Adapun esence of the wild, meskipun ada jejak di atasnya yang dapat dilacak, tidak peduli seberapa kuat jejak itu ditempatkan pada mutiara racun langit, tidak mungkin untuk merasakannya, tidak, keseriusan masalah ini jauh melebihi imajinasi sebelumnya. Kianyi Inger berkata dengan suara yang dalam, awalnya, kupikir aku akan memprovokasi paling banyak satu burning moon king realm, tapi sekarang, terlibat dalam perampokan jiwa lainnya, batas, apakah kamu pikir kita bisa aman dengan kemampuan penyembunyian kita saat ini? Heh, kamu akan mati dengan menyedihkan jika kamu meremehkan dunia raja, apalagi dua dunia raja. Suara Kianyi Inger perlahan-lahan semakin dalam, ada tidak pernah menjadi satu di dunia ini. Keselamatan yang sebenarnya. Pelajaran Nanhuang Chani, Anda tidak akan melupakannya begitu cepat, bukan? Dengan kekuatan kita saat ini, jika kita bertemu salah satu dari dua dunia raja, kita hampir mati, selain itu, masalahnya sekarang bukan hanya kita telah memperoleh esensi alam liar. Kianyi Inger melanjutkan, Ratu Wilayah Utara, dengan bantuan Nanhuang Chani, menggunakan istilah kerjasama untuk kita sebelumnya. Kami hampir tidak melambat dengan persetujuan 300 tahun. Sekarang, Ratu Wilayah Utara akan segera tahu bahwa kami telah mengambil esensi dari alam liar, dan pada saat itu, tingkat pertumbuhan Anda juga akan terungkap. Ketika saya pertama kali bertemu Nanhuang Chani, mengalahkan para dewa di tengah panggung sudah menjadi batas bagi Anda dan saya. Sekarang, saya telah menghancurkan sekte seribu desolation god yang agak besar, dan membuka penghalang bebas debu yang bahkan kaisar kerajaan Burning Moon tidak bisa berbuat apa-apa. Ini baru kurang dari setahun, tingkat pertumbuhan ini cukup mengejutkan Sang Ratu, dan dia segera menyadari bahwa perjanjian, 300 tahun, sebelumnya hanyalah kedok untuk membuatnya bingung. Dia ingin merekrutmu ke dunia pencuri jiwa karena potensimu. Ramalan Dewa Sejati MU, dan kebencianmu terhadap wilayah Dewa Timur. Tetapi karena ini, dia tidak akan pernah mengizinkanmu memasuki dunia sebelum dia benar-benar mengendalikanmu. Kamu telah tumbuh di luar kendalinya di masa lalu, berdasarkan teori biasa, hanya dalam 300 tahun, mustahil bagimu untuk tumbuh sampai pada titik di mana dia tidak bisa mengendalikannya. Tapi setelah hari ini, dia tidak akan pernah berpikir begitu. Bahkan lebih mustahil untuk benar-benar menjaga 300 tahun sebelumnya. Perjanjian Tahun Ini Pegangan Nanhuang Chanyi di tangan kita paling banyak dapat memengaruhi Nanhuang Chanyi. Tetapi tidak mungkin mengganggu ratu, Kianye Ying Er memalingkan matanya dan menata Pyun Che. Kamu tahu. Mengapa dunia pencuri jiwa disebut dunia? Pencuri jiwa? Jika kamu jatuh ke tangan ratu wilayah utara, kamu mungkin hilang selama sisa hidupmu. Akan menjadi bonekanya. Jangan ragu dia bisa melakukannya. Saya pikir saya pintar, tapi saya telah dipermainkan dan dipuji oleh pencuri tua Kianye Brahma sepanjang hidup saya dan Chi Wiyao, ratu wilayah utara, telah meninggalkan pencuri tua itu. Dengan bayang-bayang seumur hidup. Teman-teman, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya sekarang. Apakah kamu mengerti? Apalagi? Tanya Yun Che. Esensi liar seharusnya menjadi hal yang punah. Mata Kianye Ying Er berkedip dengan cahaya aneh, yang ini yang jatuh ke tangan kita kemungkinan besar adalah satu-satunya di dunia ini. Dan bahkan di generasi mendatang. Jika Anda langsung akan sangat disayangkan untuk menggunakannya. Jika di alam dewa awal mutlak, seseorang dapat menemukan buah dewa awal mutlak yang legendaris dan menyempurnakannya menjadi pil dunia liar. Jalanmu untuk membalas dendam tidak akan sesederhana mengambil langkah besar ke depan. Mungkin pada saat itu, kamu akan dapat menggunakan kekuatan kegelapan dan malapetaka abadi untuk benar-benar memiliki kualifikasi untuk bekerja sama dengan ratu wilayah utara, Yun Che. Jangan khawatir, Chi Wiyao adalah orang yang sangat cerdas dan ambisius. Kiani Inger berbisik setelah mengetahui bahwa esensi alam liar telah digunakan dan tidak dapat dipulihkan. Bahkan jika dia sangat marah, dia akan berhenti di sana saya akan bekerja sama dengan Anda. Lagi pula, tidak akan ada esensi liar kedua di dunia ini, juga tidak akan ada Anda yang kedua, saya khawatir yang terakhir adalah tujuan Anda yang sebenarnya. Yun Che menatap Kiani Inger dalam-dalam, tetapi tidak mengatakan kata-kata itu, dan berkata, baiklah, ayo pergi, apakah kamu yakin ingin pergi sekarang? Apakah kamu tidak khawatir tentang orang-orang dari Kelantia Ngang Yun? Kiani Inger berkata, apakah itu alam pembunuh jiwa atau alam raja bulan terbakar? Mereka pasti akan pergi, dilacak di sana, jangan khawatir. Yun Che berkata, jika ratu iblis itu benar-benar sepintar yang kamu katakan. Dia tidak akan menyentuh orang-orang dari Kelantia Ngang Yun. Setidaknya, dia akan melindungi Yun Shang dengan baik, berjalan, mungkin, Yun Che benar-benar dirasuki oleh bintang bencana, dan dia terpaksa melarikan diri ke wilayah Dewa Utara di bawah pengejaran wilayah Dewa Tiga Pihak. Hanya satu tahun kemudian, karena penyihir menemukan identitas, dan secara tidak sengaja memperoleh esensi liar yang melibatkan dua dunia raja besar, bahkan wilayah Dewa Utara menjadi tempat berbahaya yang tidak dapat ditoleransi, God Realm of Absolute Beginning tampaknya menjadi tempat terakhir untuk dikunjungi. Bab 1607 Bencana Cahaya Mengkilap, waktu berlalu, satu tahun lagi telah berlalu. Wilayah Dewa Timur yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang. Pencarian iblis Yun Che semakin hening dan hening, setelah semua hasilnya sia-sia, semua raja yakin bahwa dia pasti telah melarikan diri ke wilayah Dewa Utara, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Yun Che memang melarikan diri ke wilayah Dewa Utara pada awalnya, tetapi setahun yang lalu, dia meninggalkan wilayah Dewa Utara lagi dan memasuki alam Dewa Awal Mutlak, hanya saja dengan kemampuan penyembunyian mereka yang terlalu kuat, belum lagi alam Dewa Tiga Taring, bahkan orang-orang di. Wilayah Dewa Utara yang mengetahui keberadaan Yun Che tidak menyadarinya, wilayah Dewa Timur, alam Dewa Bulan, alam Dewa Bintang sudah mulai diatur ulang. Tetapi masih belum ada jejak Sing Juekong. Sebagian besar hakim alam Dewa Langit Abadi telah ditarik kembali, dan Kaisar Dewa Langit Abadi sudah lama tidak muncul. Namun, saya mendapat berita yang tidak akurat sehari sebelum kemarin, Eternal Sky God Realm tampaknya telah memulai persiapan untuk upacara persidangan Yeo Kin Cheng. Upacara Persidangan Mata Siakinyue sedikit berbeda, Kaisar Yotian ingin membiarkan Yeo Kin Cheng menggantikan Kaisar Dewa sebelumnya, pengalaman Yeo Kin Cheng masih. Lian Yue setengah berbicara, tiba-tiba teringat bahwa tuannya adalah Kaisar termuda dan paling tidak berpengalaman dalam sejarah alam Dewa, dan dengan cepat mengubah mulutnya, dengan keadaan dan prestise saat ini dari Kaisar Langit Abadi. Tidak ada tidak ada alasan untuk turun tahta, jadi berita ini seharusnya tidak benar. Tidak, ini sangat mungkin benar. Siakinyue berkata perlahan, Sekuat Kaisar Dewa Langit Abadi, mungkin sulit untuk mendukung rasa bersalah yang luar biasa. Malu? Lian Yue tertegun, Apakah ada hasil di Glacet Light Realm? Siakinyue bertanya tanpa menjelaskan, kembali ke guru. Mata Lian Yue menyipit, semuanya seperti yang guru harapkan. Yun Che memang disembunyikan oleh Glacet Light Realm selama 12 jam setelah Yun Che melarikan diri untuk pertama kalinya, tentu saja. Mata Siakinyue bersinar ungu, alam cahaya berkilau sangat berani, namun, saat itu Yun Che tidak pergi ke Glacet Light Realm sendirian. Setelah diusir oleh Void Illusion Stone milik Yan Yeying Er, dia sepertinya mengalami koma dan dikirim ke Glacet Light Realm oleh seseorang, lanjut Lian Yu, Hu, Raja Kerajaan Baru dari Alam Dewa Api. Huo Po Yun Setelah hening sejenak, alisnya seperti bulan sedikit mengernyit, dia, melihat kembali ke adegan di mana dewa-dewa mengirim kaisar iblis pemalu surga jauh di depan tembok kekacauan, Huo Po Yun memang tidak ada di sana. Gadis pelayan telah menyelidiki masalah ini secara rinci. Lian Yu berkata, pada hari Huo Po Yun meninggalkan Alam Dewa Api ketika dia diusir dari kaisar iblis pemukul surga, tetapi dia tidak mencapai Alam Dewa Langit Abadi, mungkin dia berubah pikiran dan berbalik di tengah jalan. Dalam perjalanan kembali, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Yun Che yang tidak sadarkan diri, dan mengirimnya ke Glacet Light Realm. Setelah berpikir sejenak, Xia King Yue berkata, Lian Yue, cepat siapkan susunan transmisi suara untuk menghubungkan dunia raja dan dunia bintang atas, dan umumkan fakta bahwa Glacet Light Realm mengambil dan menyembunikan iblis Yun Che saat itu, ya. Lian Yue jelas terkejut, dan langsung menjawab tanpa bertanya kenapa, namun, jangan terlibat dalam masalah Huo Po Yun, yang terbaik adalah menghapus semua jejak, ya. Xia King Yue bangkit perlahan, dan saat dia mondar mandir, paksaan yang mencengangkan membuat ruang di sekitarnya bergetar, ya O Yue. Sosok cantik muncul di bawah senjacian yang sunyi, dan perlahan membungkuk, Tuan, ikuti aku ke Glacet Light Realm, ya. Yao Yue menerima pesanan dan bertanya dengan santai, apa niat Tuan untuk pergi, membunuh air Qian Heng. Kata-kata Xia King Yue suram. Lian Yue dan Yao Yue terkejut pada saat yang sama, dan Yao Yue, yang tidak tahu alasannya, berkata, Tuan, Sui Qian Heng adalah raja yang luar biasa dari alam atas. Kekuatan dan prestise dari Glacet Light Realm menempati urutan pertama di antara semua dunia bintang atas, dan cukup bersahabat dengan semua dunia raja, jika tidak ada alasan yang cukup, Tuan, pikirkan baik-baik, HMPH. Itu adalah kejahatan serius untuk menutupi dan menyembunyikan iblis. Dan Yun Che jelas bukan iblis biasa. Apa yang dia kabur ke wilayah Dewa Utara kali ini adalah bencana besar yang tidak bisa diharapkan. Jika itu tidak terjadi, T untuk penyembunyian Glacet Light Realm saat itu, bencana ini mungkin sudah lama tidak ada lagi, dan ini adalah kejahatan yang dapat dihukum oleh semua roh. Yao Yue mengangkat kepalanya dengan tajam, aku tidak akan membunuhnya, seseorang akan membunuhnya setelah terungkap. Jika itu masalahnya, mengapa repot-repot membiarkan orang lain dengan kilatan cahaya ungu di tubuhnya, pakaian biru muda itu telah berubah menjadi pakaian keren kaisar bulan, Yao Yue, ayo berangkat ke alam cahaya berkilau sekarang. Lian Yue, segera kirimkan suaranya ke alam Dewa Langit Abadi. Satu jam kemudian, dan kemudian mengirimkan suara ke dunia raja lain dan dunia bintang atas, di alam cahaya berkilau, cahaya ungu bersinar di langit, seolah-olah menerbangkan semua kecemerlangan lain dari alam cahaya berkilau. Hanya saja cahaya ungu terang ini terlalu sedingin es, dan semua roh di bawah cahaya ungu menggigil tanpa suara. Hahaha. Tawa hangat memecah kesunyian ungu yang sedingin es, dan sosok Sui Qian Heng bergerak dari jauh ke dekat dengan kecepatan yang sangat cepat, memberi hormat dari kejauhan. Hari ini langit penuh dengan awan ungu di Glacet Light Realm, untuk Wan Ji pertandanya, ternyata Moon God Emperor dan King Yao Moon God ada di sini secara pribadi. Jadi ini lebih dari keberuntungan. Sui Qian Heng tidak datang sendirian, di belakangnya, ada dua sosok wanita, dua putrinya yang paling dibanggakan, Sui Ying Yue dan Sui Mei Yin. Setelah 3.000 tahun di langit abadi, kedua putrinya telah menjadi master dewa, dan satu adalah master dewa tingkat kelima, dan yang lainnya adalah master dewa tingkat ketujuh, menjadi keajaiban di alam cahaya berkilau. Dan Sui Mei Yin adalah keajaiban di seluruh wilayah dewa timur, dan dia bahkan dijuluki sebagai nama dewi yang hampir seperti Kian Ying Er. Di tengah tawa keras Sui Qian Heng, Sui Ying Yue dan Sui Mei Yin berdiri di kedua sisi ayahnya dan memberi hormat pada saat bersamaan. Namun, wajah Giyok Siya King Yue persis seperti wajah Hanyue, Sui Qian Heng, apakah kamu akan bunuh diri? Atau kamu ingin aku melakukannya? Ketika Zimang berada di udara, hawa dingin yang menggigit membuat Sui Qian Heng merasa tidak nyaman. Begitu Siya King Yue mengucapkan kata-kata ini, jantungnya tiba-tiba melonjak, dan ekspresi Sui Ying Yue dan Sui Mei Yin tiba-tiba berubah pada saat bersamaan, bingung dengan wajah Sui Qian Heng, dia bertanya, ini, aku tidak tahu apa yang dilakukan Qian Heng. Sehingga kaisar dewa bulan begitu marah, Siya King Yue tidak akan memiliki liku-liku bersamanya, dan menatap dengan dingin. Dua tahun lalu, ketika Yun Che mengekspos dirinya sebagai iblis dan mengejarnya ke seluruh dunia. Siapa yang menyembunyikannya? Sui Qian Heng mengepalkan tangannya dengan keras, Sui Qian Heng, apakah kamu akan mencoba untuk menyangkalnya? Suara Siya King Yue menjadi semakin dingin, matanya yang awalnya indah, menusuk hati dan jiwa seperti pedang ungu yang kejam, moon god emperor, kata Sui Ying Yue, masalah ini, diam. Sui Ying Yue baru saja mengucapkan kata-kata itu, tetapi Sui Qian Heng berteriak dengan suara rendah, kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini, Sui Ying Yue, mengambil nafas dalam-dalam, Sui Qian Heng menunjukkan senyum pahit. Jika itu tidak benar, bagaimana dia bisa datang ke sini secara langsung, sama terhormatnya dengan kaisar Dewa Bulan. Sebelum alam Dewa Bulan dan Dewa Bulan King Yao, bagaimana mungkin Qian Heng memiliki kualifikasi untuk berdebat, ayah. Sui Mei mengulurkan tangan dan meraih sudut pakaian ayahnya, matanya yang berbintang bergetar dan bibirnya memutih. Dia tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang pertama yang menanyainya, bagus sekali, setidaknya kamu masih memiliki sikap seorang Realme King. Xia King Yue berkata perlahan, meskipun menyimpan iblis adalah kejahatan serius, dengan statusmu sebagai raja dari Glazed Light Realm, mungkin tidak ada yang akan menahanmu bertanggung jawab. Tapi menyembunyikan iblis Yun Che, pada akhirnya menyebabkan malapetaka besar bagi seluruh wilayah Dewa Timur. Bahkan jika kamu adalah raja alam cahaya berkilau, kamu tidak akan pernah bisa menebus dosa-dosamu. Saat suara itu jatuh, tenda ungu tiba-tiba muncul di tangan Xia King Yue. Itu adalah pedang kue ungu terkuat di alam Dewa Bulan dan juga simbol Kaisar Dewa, sebuah pedang ungu meledak dari Zikwe X Calibur, menusuk Sui Qian Heng. Itu sebenarnya bahkan tidak memberi Sui Qian Heng kesempatan untuk menjelaskan dan meninggalkan kata terakhir, dan langsung membunuhnya tanpa ruang. Sui Qian Heng tetap tidak bergerak, ah, Sui Ying Yue dan Sui Mei Yen menjadi pucat karena terkejut, dan menembak pada saat yang sama. Tetapi pada saat yang hampir bersamaan, Sui Qian Heng juga menembak. Tetapi bukannya memblokir Zikwe Jiang Ang, dia malah menyerang kedua putrinya dengan kedua tangan, ledakan, ruang itu meledak, dan Sui Ying Yue dan Sui Mei Yen terguncang jauh di murid mereka yang menyempit dengan keras, pedang Zikwe mengenai jantung Sui Qian Heng, dan melewatinya, ayah, ayah, ug. Tubuh Sui Qian Heng kaku, warna wajahnya berangsur-angsur memudar, jeritan putrinya yang menusuk hati terdengar di sebelah telinganya, dia melihat ke bawah ke arah pedang ungu yang menembus tubuhnya, tetapi dia tetap tidak melawan. Sebagai guru dewa tingkat delapan, berdiri di atas semua raja kerajaan atas, jika dia melawan, bahkan Xia Qing Yue tidak akan mudah untuk membunuhnya. Xia Qing Yue memegang Zikwe X Calibur yang menembus Sui Qian Heng, matanya sedikit menunduk, Sui Qian Heng, kamu membuat pilihan yang bijak. Jika kamu berani menghindari pedang ini, kamu tidak akan menjadi satu-satunya yang akan mati. Ketika kamu dan aku bertarung, banyak orang dari Glacier Light Realm akan dimakamkan bersamamu, ayah. Sayang. Melihat Sui Qian Heng tertusuk pedang dari kejauhan, mata Sui Ying Yue hancur, dan dia berteriak, Kaisar Dewa Bulan. Aku akan membunuhmu, pedang Yao Xi keluar, cahaya biru bersinar, dan tirai air menutupi langit, langsung menuju Xia Qing Yue, Ying Yue, berhenti, Sui Qian Heng menoleh dengan susah payah, mengayunkan lengannya, dan menembak dengan paksa. Memblokir semua kekuatan Sui Ying Yue sejenak, dan mengguncangnya jauh lagi, ditembak secara paksa oleh Zikwe menembus jantungnya, yang tidak diragukan lagi sangat mempengaruhi lukanya, mulut Sui Qian Heng tiba-tiba berdarah. Tetapi dia meraung, apakah kamu ingin aku, mati sia-sia, pedang Yao Xi dilepaskan, Sui Ying Yue berlutut di sana, matanya sedih dan bingung. Sui Mei Yin tidak bergerak, bulan. Dewa. Kaisar. Setiap kata yang diucapkan Sui Qian Heng disertai dengan muncrak darah, menyembunyikan Yun Che hanya untukku sendiri, dan tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Bahkan jika mereka tahu, itu tidak mungkin tidak patuh maksudku. Kaisar Dewa Bulan ingin menghukumku. Jadi aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Juga tolong jangan melibatkan orang yang tidak ada hubungannya denganmu, sia King Yue berkata dengan dingin, aku berkata untuk membunuhmu sendirian, maka aku hanya akan membunuhmu sendirian. Tentu saja, jika seseorang berani berhenti secara paksa. Dia melirik Sui Ying Yue dan Sui Mei, anggap itu sebagai kejahatan yang sama. Sebelum datang ke sini, aku memberitahu dunia tentang kamu menyembunyikan Iblis Yun Che saat itu. Jika aku tidak membunuhmu, orang lain akan datang untuk membunuhmu. Setidaknya di bawah raja ini, kamu bisa mati dengan cepat aura ungu di sia mata King Yue sedikit bersinar, dan aura ilah yang dilepaskan oleh Jian Gang juga berubah secara halus, sekarang. Mati dengan ketenangan pikiran, berhenti-berhenti, raungan keras ini tidak datang dari Sui Ying Yue dan Sui Mei Yin, tetapi dari kehampaan yang sangat jauh. Aura juga bergegas ke sisi ini dengan kecepatan yang sangat cepat sebelum tubuh asli mendekat, tangan pucat besar tiba-tiba menutupinya selanjutnya, dia dengan kuat menggenggam gerombolan pedang ungu yang menembus Sui Qian Heng, dan dengan kuat memblokir ledakan kekuatan suci Zikue yang akan meledak, sia King Yue mengerutkan kening, melihat ke samping perlahan, dan berkata pada kehampaan, Kaisar Dewa Langit Abadi, apakah kamu ingin melindunginya? Begitu suara sia King Yue jatuh, sosok putih. Bergegas ke arahnya seperti aliran cahaya. Itu adalah Kaisar Dewa Langit Abadi, dia datang sendirian, dan tidak ada nafas di belakangnya, Kaisar Dewa Langit Abadi mengulurkan telapak tangannya dan meraih geng pedang ungu, dan cetakan tangan pucat sebelumnya juga menghilang. Jadi dia berkata, lepaskan dia, suaranya cukup lemah, dan setiap kata dipenuhi desahan, sia King Yue mengerutkan kening, Kaisar Dewa Langit Abadi, mungkinkah kamu masih tidak tahu kejahatan apa yang dia lakukan saat itu? Hei, Eternal Sky God Emperor. Menghela nafas, dan berkata, sungguh kejahatan serius baginya untuk menyembunyikan Yun Che. Tapi, lelaki tua ini telah mengenal Raja Alam Cahaya berkilau selama ribuan tahun, dan dia sangat akrab dengannya. Apa yang dia lakukan hari itu, apa yang disembunyikan hanyalah, menantu, yang telah dia identifikasi, dan dia sama sekali tidak punya hati untuk melindungi iblis. Dengan temperamennya, tidak mengherankan jika dia melakukan hal seperti itu, Kaisar Dewa Langit Abadi, kata sia King Yue dengan cemberut, Yun Che telah berhasil melarikan diri ke wilayah Dewa Utara. Ketika dia tumbuh di masa depan dan digunakan oleh wilayah Dewa Utara, tidak ada yang bisa memprediksi apa konsekuensinya. Menjadi dan jika bukan karena suikian untuk yang bersembunyi di masa lalu, bencana ini mungkin tidak ada sama sekali. Raja ini tidak dapat memikirkan alasan untuk memaafkan kejahatan besar yang mempengaruhi seluruh Dewa Timur wilayah dan seluruh alam Dewa. Kaisar Dewa Langit Abadi menggelengkan kepalanya, dengan kemampuan penyembunyian Yun Che, bahkan tanpa menyembunyikan Raja Realm Cahaya Berkilau, akan sulit bagi kami untuk menemukannya dalam 12 jam itu. Di luar bintang kutub biru hari itu, Anda, aku, dan Brahma semuanya ada di sana. Kaisar Naga dan Kaisar Dewa Naming datang sendiri, dikelilingi oleh semua raja di wilayah timur. Tetapi mereka masih gagal meninggalkan Yun Che. Jadi sekarang, mengapa mereka harus mengkritik Glacet Light Realm King yang hanya bingung sesaat, bingung untuk sementara? Xia King Yue tampaknya berpikir itu konyol, Eternal Sky God Real melakukan segala daya untuk memburu dan membunuh Yun Che. Bahkan dengan cara yang pernah dibenci, tekad seperti itu sudah diketahui di dunia. Orang-orang Che begitu toleran, Iblis Yun Che harus dibunuh, kata Kaisar Dewa Langit Abadi, tetapi semuanya telah diputuskan, dan wilayah Dewa Timur telah kehilangan terlalu banyak. Aku benar-benar tidak ingin melihat siapapun mati karena ini, Kaisar Dewa Bulan, aku tahu bahwa kamu paling cemburu pada hal-hal yang berhubungan dengan Iblis Yun Che. Hari ini, aku berhutang padamu, jadi tolong beri aku bantuan dan selamatkan nyawanya. Setelah selesai berbicara, Kaisar Dewa Langit Abadi menghela nafas panjang lagi. Ramalan, Dewa Iblis yang membunuh dunia, semakin dekat dan semakin dekat untuk dipenuhi karena dia. Dan dia tidak berani membiarkan orang tahu setengah kata atasi dengan rasa bersalah, dia tidak ingin melihat orang lain mati karena ini, karena, pada akhirnya, itu semua adalah dosanya, Xia King Yue tetap diam, dan tenda ungu di Zikue X Calibur akhirnya sedikit melemah. Oke, karena ini adalah perintah Kaisar Dewa Langit Abadi, jika Raja ini bertahan, dia akan sedikit tidak berterima kasih. Namun, jika kita melepaskannya, bahkan jika dunia tahu itu niat Kaisar Dewa Langit Abadi, aku khawatir akan sulit untuk tenang. Suara Xia King Yue tiba-tiba berubah, Raja ini bisa memaafkan Sui Kian Heng, tapi Glazed Light Realm harus melakukan dua hal, pertama, tanpa menunggu reaksi apapun dari Kaisar Dewa Langit Abadi. Xia King Yue berkata langsung, Sui Kian Heng telah melakukan kejahatan yang begitu serius dan tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Raja Alam Cahaya Berkilau. Selanjutnya, dalam waktu sepuluh hari, saya akan pensiun dari posisi Realm King, oke. Eternal Sky God Emperor mengangguk, dia tidak menanyakan pendapat Sui Kian Heng, karena dia tidak punya hak untuk berbicara di depan dua Kaisar Dewa. Dan dibandingkan dengan kematian, hasil ini jauh lebih baik. Mata Xia King Yue tiba-tiba beralih ke Sui Mei Yin pada saat ini, jika hanya satu Sui Kian Heng dihapuskan, saya khawatir Glazed Light Realm tidak akan dapat mengingat pelajaran ini. Karena inti dari Glazed Light Realm bukanlah Sui Kian Heng. Tapi Sui Kian Heng. Itu Dewi Mei Yin, yang kedua adalah. Sui Mei Yin kembali ke Alam Dewa Bulan Bersama Raja ini dan dipenjara selama seribu tahun. Dalam seribu tahun, dia tidak diizinkan pergi bahkan setengah langkah pun. Bab 1608 Mei Yin memasuki bulan, kata-kata Xia King Yue mengejutkan semua orang, dan Sui Kian Heng, yang telah pasrah pada takdirnya, mengangkat kepalanya dengan tajam, tidak, tidak. Masalah ini adalah niatku sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Sui Kian Heng, mengapa kamu menipu diri sendiri dan orang lain? Xia King Yue berkata dengan dingin, sebagai Raja Alam Cahaya Berkilau, jika bukan karena putri kecil kesayanganmu, kamu benar-benar akan mengambil risiko bencana bagi seluruh Alam Cahaya Berkilau dengan membunuh iblis. Apakah Yun Che bersembunyi selama 12 jam penuh? Aku tidak percaya, Kaisar Dewa Langit Abadi juga tidak, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk mempercayainya, memang, siapapun akan membayangkan bahwa, sebagai Raja Alam Cahaya Berkilau, satu-satunya yang dapat membuat Sui Kian Heng mengabaikan keamanan seluruh Alam Cahaya Berkilau adalah Sui Mei Yin. Tidak, Sui Kian Heng menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia tenang dan tak kenal takut dalam menghadapi kematian barusan, tapi sekarang dia penuh dengan kepanikan, Kaisar Dewa Bulan, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu hanya berurusan denganku dan tidak akan pernah merugikan orang lain. Sebagai Kaisar Dewa Tertinggi, bagaimana Anda bisa kembali pada kata-kata Anda? Raja ini hanya mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh orang lain. Tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak akan mengejar orang lain. Dia melirik Sui Mei Yin, Sui Kian Heng, hatimu harus sangat jernih, jika dia tidak memiliki hanya jiwa Wugou di dunia, adalah harta unik dari wilayah Dewa Timur kita, dan orang pertama yang akan dihadapi Raja ini bukan kamu, Sui Kian Heng, tapi itu melibatkan Iblis Yun Che, jika aku ingin Raja ini melepaskannya, itu sama sekali tidak mungkin. Mata Siakinyue sedikit berubah, Kaisar Dewa Langit Abadi, bagaimana menurutmu? Kaisar Dewa Langit Abadi tidak menyentuh tatapan Siakinyue, tetapi dia cukup untuk memahami dengan jelas apa artinya. Siakinyue telah membuat konsesi pada masalah Sui Kian Heng. Mengubah dari eksekusi menjadi menghapuskan kekuatan Dewa Ilahi, jika dia Langit Abadi memaksanya untuk menyelamatkan Sui Mei In, itu tidak hanya akan menyinggung Kaisar Dewa Bulan. Saya khawatir setelah berita itu tersebar, orang-orang di seluruh dunia akan melihatnya secara berbeda, Kaisar Dewa Langit Abadi. Tubuh yang masih tertusuk oleh pedang ilahi Siakinyue mencoba untuk bergerak maju, tetapi Sui Kian Heng tampaknya tidak merasakan sakit apapun, dan dia sama sekali tidak peduli dengan. Cedera itu Dia memandang ke arah Abadi Kaisar Dewa Langit dan berkata dengan nada memohon, gadis kecil Mei In bahkan jika ada kesalahan, itu hanya kecil. Semuanya kekuatan untuk membuat keputusan ada di tangan pendosa Kian Heng. Kian Heng bersedia menebus dosa-dosanya dengan kematian, memohon Kaisar Dewa Langit Abadi untuk menyelamatkan gadis kecil itu, memohon-memohon Kaisar Dewa Bulan untuk mengangkat tangan mulianya, Kian Heng rela mati, tetap terima kasih atas pengampunanmu, terus terang mengakui, menghadapi kematian dengan tenang, menunjukkan sikap seorang raja berpangkat tinggi. Tetapi ketika menyangkut putrinya, sebagai seorang ayah, dia menjadi sangat bingung dan tidak berdaya dan rendah hati. Dengan kekejaman Kaisar Dewa Bulan, terutama keteguhannya terhadap Yun Che, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Sui Mei In akan diperlakukan jika dia jatuh ke tangannya. Dia tidak berani memikirkannya. Siya King Yui tidak tergerak sama sekali, dan berkata dengan dingin, karena raja ini berjanji kepada Eternal Sky God Emperor untuk tidak membunuhmu, maka dia pasti tidak akan membunuhmu. Jika tidak, bukankah raja ini akan menjadi orang tercelah yang mengingkari janjinya, Kaisar Dewa Langit Abadi, bahkan jika kamu ingin mati sekarang, raja ini tidak akan mengizinkannya. Saat itu, ketika kamu melindungi Yun Che, kamu seharusnya sudah memikirkan harga hari ini, Kaisar Dewa Bulan, Kaisar Langit Abadi tiba-tiba membuka mulutnya, dan berkata perlahan, bagaimana kalau kamu berurusan dengan Sui Kian Heng, dan biarkan aku berurusan dengan Sui Mei In? Karena kakinya membumi. Seharusnya tidak ada perbedaan antara Kaisar Dewa Bulan dan aku di alam Dewa Langit Abadi. Kemuraman di mata Sui Kian Heng tiba-tiba menghilang sedikit, digantikan oleh sedikit harapan cerah, Eternal Sky God Emperor sangat mencintai Sui Mei In, dan ini pada dasarnya adalah sesuatu yang diketahui oleh wilayah Dewa Timur. Jauh sebelum Profound God Convention, Eternal Sky God Emperor pergi ke Glacier Light Realm untuk menerima Sui Mei In sebagai murid pribadinya, atau murid tertutup, tetapi ditolak oleh Sui Kian Heng, jika dia terkurung di alam Dewa Langit Abadi, bahkan jika dia benar-benar tidak bisa pergi selama seribu tahun, dengan keadilan dari alam Dewa Langit Abadi dan cinta Kaisar Dewa Langit Abadi untuknya. Setidaknya dia tidak akan melakukannya. Menderita kerugian apapun, tampaknya Eternal Sky God Emperor masih baik hati, bahkan untuk pendosa Yun Che yang pernah menyembunyikan iblis, dia masih memiliki perasaan tidak toleran, kata Xia King Yue, apa yang mereka lakukan pada akhirnya adalah karena temperamen mereka, bukan untuk membantu iblis. Eternal Sky God Emperor berkata, kalau tidak, lelaki tua itu tidak akan begitu baik hati. Moon God Emperor harus mengetahui hal ini. Itu benar, Xia King Yue berkata, kalau tidak, bagaimana mungkin raja ini mundur setengah langkah. Tapi kesalahan adalah kesalahan, jika tidak ada harga, betapa tidak adilnya bagi mereka yang menderita akibat kesalahan mereka. Ah, Kaisar Dewa Langit Abadi menghela nafas, dan berkata, tidak ada artinya berbicara terlalu banyak. Bagaimana kalau melarang Sui Mei di alam Dewa Langit Abadiku? Kaisar Dewa Bulan dapat yakin bahwa dalam seribu tahun, lelaki tua itu tidak akan pernah membiarkannya meninggalkan Langit Abadi, bahkan setengah langkah lagi. Akan membuatnya memikirkan kesalahannya setiap hari, dan setelah seribu tahun, dia juga akan disalahkan karena membayar kesalahannya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Eternal Sky God Emperor tahu bahwa kata-katanya kemungkinan besar akan ditolak, dan fakta bahwa dia sangat ingin menerima Sui Mei In sebagai muridnya saat itu sudah terkenal di seluruh dunia. Namun, setelah berpikir sejenak, Xia King Yue mengangguk perlahan, dan mengatakan sesuatu yang mengejutkannya, Kaisar Langit Abadi sangat gigih. Maka raja ini akan memberi kesempatan pada Sui Mei In untuk memilih. Memilih? Sui Mei In. Xia King Yue perlahan berbalik, menghadap gadis yang diam selama ini, meskipun ayahmu yang menyembunyikan iblis Yun Che, kamu adalah alasan terpenting. Kamu telah dilarang selama ribuan tahun di alam raja. Ini sudah merupakan disposisi yang paling berbelas kasih yang dapat dipikirkan oleh raja ini, belum lagi. Itu juga dapat ditukar dengan nyawa ayahmu, kamu tidak punya hak untuk menolak, tapi sekarang, raja ini akan memberimu kesempatan untuk memilih. Mata indah Xia King Yue menyipit, dan suaranya melambat. Alam Dewa Bulan, alam Dewa Langit Abadi, pilih dirimu sendiri. Tentu saja, jika kamu ingin pergi ke Brahma Monarch God Realm, tidak apa-apa, tampaknya, dalam pandangan Xia King Yue, tidak masalah kerajaan raja mana di wilayah Dewa Timur yang menjatuhkan sanksi. Sedangkan untuk alam Dewa Bintang, ia telah dikeluarkan dari jajaran dunia raja tanpa terlihat, begitu kata-kata ini keluar, semua orang menghela nafas lega. Sui Qian Heng dan Sui Ying Yue semua memandang Sui Mei Yin, mata mereka bergetar, tetapi mereka tidak berbicara, karena ini adalah pilihan yang sangat sederhana, ruang menjadi sunyi untuk beberapa saat. Dan mata Sui Mei Yin dan Xia King Yue saling bersentuhan. Di mata mereka, hanya ada mata yang lain, sama dalam dan tak berujung, seperti langit malam yang gelap dihiasi bintang terang yang tak terhitung jumlahnya, jurang ungu yang berwarna ungu cerah seperti mimpi, tetapi tidak memiliki cahaya terang lainnya, bibir Sui Mei Yin bergerak ringan, dan dia membuat suara seperti mimpi. Aku akan pergi bersamamu ke alam Dewa Bulan. Jawaban Sui Mei Yin membuat mereka bertiga tertegun pada saat yang sama, dan Sui Qian Heng kehilangan suaranya. Mei Yin, kamu, apa yang kamu lakukan begitu bodoh? Pergi ke langit abadi, ada tempat yang lebih cocok untukmu, Kaisar Langit Dewa Langit Abadi bahkan lebih bingung. Bisakah dia benar-benar tidak melihat dengan jelas siapa yang melindunginya dan siapa yang mencoba yang terbaik untuk melestarikan alam cahaya berkilau? Bahkan jika dia menjadi iblis, lagi pula dia adalah menantuku. Sui Qian Heng, kesadaran Sui Qian Heng melayang, dan dia akhirnya pingsan. Eternal Sky God Emperor diperbaiki di sana, dia mengangkat kepalanya dan menutupnya, tubuhnya sedikit gemetar. Aku tidak tahu berapa lama sebelum dia pergi jauh, tapi apa yang dia pergi bukanlah ke arah alam Dewa Langit Abadi. Bab 1600, 9 Eternal Midway, berita bahwa Glacet Light Realm menyembunyikan iblis Yun Che saat itu dan disetujui oleh Moon God Realm dan Eternal Sky God Realm dengan cepat menyebar. Menyebabkan kegemparan yang bertahan lama di wilayah Dewa Timur. Pada milenium ketiga Eternal Sky, Glacet Light Realm telah mendapatkan Dewa Tingkat Menengah. Sui Nghi Wei dan seorang putri ajaib, Sui Mei Yin. Pusat perhatian telah melampaui hampir semua dunia bintang atas. Di mata banyak orang, alam cahaya berkilau telah menggantikan alam semesta suci menjadi kepala dari semua alam bintang atas, sekarang, dua orang paling inti di alam cahaya berkilau. Sui Qian Heng dihapuskan, Sui Mei Yin dilarang, dan mereka didakwa dengan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan, prestise alam cahaya berkilau yang awalnya berada di puncak langit, tidak diragukan lagi anjlok, dan dunia tahu bahwa jika Eternal Sky God Emperor tidak menengahi, Sui Qian Heng bahkan tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Sembilan hari kemudian, Sui Qian Heng dengan sedih pensiun dari tahta Raja Realm cahaya berkilau. Mewariskan kepada putri sulungnya, Sui Nghi Wei. Ini seharusnya menjadi peristiwa besar yang menimbulkan sensasi di wilayah Dewa Timur dan semua dunia datang untuk memberi selamat, tetapi Glazed Light Realm selesai dalam keheningan, tanpa upacara besar, dan tidak ada tamu yang diundang. Adapun nasib Sui Mei Yin selama seribu tahun ke depan, tidak ada yang bisa mengetahui dan memprediksi, alam Dewa Awal Mutlak. Dunia pucat tampaknya tertutup lapisan abu untuk selama-lamanya, menderu, merobek. Pada akhirnya, itu adalah tangisan yang membosankan dan putus asa. Raksasa 3000 kaki itu jatuh pada saat yang sama ketika bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang, dan sosok kianye Ying Er muncul di bawah debu yang berjatuhan perlahan. Dia menerbangkan pedang lunak di tangannya, memotong mayat tiga binatang raksasa, mengambil inti yang dalam yang utuh, dan melemparkannya ke sisi Yun Che. Yun Che duduk tegak di antara runtuhan, matanya terpejam, napasnya stabil, dan dia tidak menanggapi apapun di sekitarnya. Dia tetap dalam keadaan ini selama tujuh hari. God Realm of Absolute Beginning adalah satu-satunya, dunia kecil, dalam rumor yang belum runtuh sejak awal kekacauan, dan bahkan ada lebih banyak rumor bahwa dunia kecil. Ini mungkin lebih besar daripada alam dewa, atau bahkan ruang kacau. Napasnya benar-benar berbeda dari dunia luar. Makhluk di dalamnya, tidak peduli bunga, tumbuhan, hutan, atau burung. Serangga, ikan, dan hewan, juga berbeda dengan dunia luar. Dalam kognisi dunia, alam dewa awal mutlak adalah dunia kecil milik dunia kacau, tetapi setiap orang yang memasukinya akan menemukan bahwa itu sama sekali berbeda dari dunia kecil dalam kognisi, dan itu lebih seperti dunia besar lain yang tidak bergantung pada keyes word. Dan keberadaannya tampaknya lebih tinggi dari dunia yang kacau, karena para praktisi mendalam yang mengetahui keberadaan Divinary Alm of Absolute Beginning akan. Tahu betapa berbahayanya itu. Meskipun batas atasnya sama dengan alam dewa, itu adalah puncak dewa-dewa, tetapi batas bawahnya sangat tinggi. Alam penguasa ilahi, ini adalah ambang untuk melangkah ke God Realm of Absolute Beginning. Jika Tuhan-Tuhan melangkah lebih dalam, dia akan mengambil lebih banyak risiko, selama jutaan tahun di alam dewa, para dewa yang telah berdiri di puncak jalan yang mendalam dan yang paling sulit binasa, kecuali bagi mereka yang meninggal di akhir hidup mereka, tempat yang paling binasa adalah dewa. Alam awal mutlak, setelah memusnahkan profound beast di dekatnya, kianye ing-er kembali ke sisi yunce, tetapi tidak terus berlatih, tetapi diam-diam melihat penampilannya yang damai saat ini, tiba di Divine Realm of Absolute mulai setahun yang lalu, sebagian besar alasannya adalah karena ketidakberdayaan. Mereka tidak boleh mengambil risiko jatuh ke Solslayer Realm atau Burning Moon King Realm, risiko dan sumber daya alam dewa awal mutlak melampaui tempat manapun. Setelah beberapa bulan kedatangan, saat mereka berburu dan membunuh lebih banyak binatang buas awal absolut, kemampuan aneh dan menakutkan lainnya tiba-tiba muncul di tubuh yunce. Setelah langsung menyerap dan mengubah kekuatan kristal misterius, dia memegang pil misterius dari binatang purba di tangannya, dan seolah menyerap kristal misterius. Dia langsung menyerap kekuatan di pil misterius, dan juga langsung mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Awalnya cukup sulit, Tetapi, setelah dua bulan, semudah menyerap suanjing, dia tidak bisa mengerti apa kemampuan aneh yunce, dan yunce tidak pernah mengatakan sepatah katapun padanya, dari kristal misterius yang dibentuk oleh aura langit dan bumi hingga inti misterius yang dipadatkan oleh binatang misterius. Tampaknya batas kemampuan aneh ini tidak berhenti di situ, dan tidak mungkin membayangkan betapa mengerikannya kemampuan itu akan ditampilkan. Masa depan, dia bahkan memiliki pikiran menakutkan yang terlintas beberapa kali. Di masa depan, apakah mungkin untuk langsung menjarah kultivasi praktisi lainnya, tempat ini tidak berada di kedalaman God Realm of Absolute Beginning, tetapi sudah ada God King Beast dan God King Beast di semua tempat, dan inti yang dalam dari Profound Beast setara dengan keberadaan Profound Vein manusia. Dan apa yang terkandung di dalamnya bukanlah energi yang mendalam biasa, tetapi energi yang sangat kuat kekuatan sumber binatang itu tidak sama dengan aura yang terkandung dalam suanjing. Dengan sejumlah besar kristal mendalam yang telah dia ambil dari Thousand Desolation God Seek, dan kemampuan untuk menyerap kekuatan inti yang dalam dengan mudah, Yun Che tidak memiliki kultivasi reguler. Tetapi kultivasinya meningkat dari hari ke hari. Ketika dia tiba di Divine Realm of Absolute Beginning, dia pertama kali memasuki Divine Suffern Realm. Tetapi sekarang dia sudah berada di tingkat keempat Divine Suffern Realm, setiap lompatan kecil dari Divine Suffern Realm tidak. Diragukan lagi mencapai langit, tidak hanya membutuhkan sumber daya yang besar, tetapi juga membutuhkan upaya dari seorang praktisi jenius yang telah bekerja selama ribuan atau bahkan 10 ribu tahun. Adapun Yun Che, hanya dalam satu tahun, tanpa pelatihan apapun, ia berhasil mengatasi tiga penghalang alami secara berurutan, dan, sayangnya, hanya Kianyi Ying Er yang menyaksikan peristiwa mengejutkan ini, tidak perlu kultivasi yang disengaja dengan cara yang mendalam, tahun ini. Pada dasarnya semua energi Yun Che telah dihususkan untuk mengolah Eternal Chalamity of Darkness, dan dengan Kianyi Ying Er, kuali yang luar biasa, Dark Eternal Chalamity memasuki wilayah lebih cepat dari yang dia duga. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan bertemu dengan tatapan Kianyi Ying Er yang menatapnya, tujuh hari, ini adalah waktu terlama dia dalam samadhi setelah memasuki alam ilahi awal mutlak. Dan di tempat yang sangat berbahaya ini, bahkan seseorang yang sekuat Kaisar Dewa tidak akan berani menetap di sini sendirian, saat dia membuka matanya, cahaya hitam samar tiba-tiba melintas di tengah pupilnya, cahaya misterius hitam tidak lebih dari normal untuk iblis. Namun, cahaya hitam ini langsung bersinar dari murid Kianyi Ying Er ke hati dan jiwanya, menyebabkan jantung dan bahkan profon V-nya bergetar hebat, ini, tiba-tiba diam begitu lama, sepertinya ada terobosan besar, kata Kianyi Ying Er. Terkejut, tetapi juga menantikannya, Yun Che perlahan mengangkat tangannya, menatap telapak tangannya, dan berkata dengan suara rendah, akhirnya, perpaduan darah iblis telah setengah selesai. Darah iblis? Mata Kianyi Ying Er sedikit menyipit, apalagi, penggabungan darah ajaib dilakukan saat tubuh mereka menyatu. Jelas tidak mungkin Yun Che tidak bergerak selama tujuh hari hanya karena ini, Yun Che tiba-tiba tertawa aneh, dia mengulurkan tangannya ke arah Kianyi Ying Er, dan perlahan menutup kelima jarinya, tiba-tiba, seluruh tubuh Kianyi Ying Er bergetar hebat, dan energi gelapnya yang mendalam naik secara spontan dan tiba-tiba dilepaskan. Kejutan ini bukan masalah kecil. Kulit Kianyi Ying Er tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat fokus untuk menekan energi mendalam yang bergolak yang tak dapat. Dijelaskan Dia jelas merasa bahwa energi gelapnya yang dalam dikendalikan oleh sebuah ide entah dari mana. Seperti tangan yang tak terlihat, lengan Yun Che diturunkan, cahaya hitam di pupilnya menghilang, dan perasaan bahwa kekuatannya sendiri dikendalikan oleh orang lain menghilang Kianyi Ying Er mundur dua langkah, mata emasnya menatap lurus ke arah Yun Che. Berdasarkan pengetahuannya yang mendalam, hanya dalam beberapa tarikan napas, wajahnya yang cantik ditutupi butiran keringat halus, ini, apa yang pernah kamu katakan, kekuatan Kaisar Iblis yang dapat mengendalikan semua iblis di wilayah Dewa Utara. Suara Kianyi Ying Er sangat lambat. Dia telah mendengar Yun Che mengatakan sejak lama bahwa setelah Dark Eternal Calamity berkultivasi menjadi sukses besar, semua makhluk yang mengolah kekuatan gelap yang mendalam akan menjadi alatnya. Dia tidak pernah meragukannya, karena itu adalah kekuatan dari Kaisar Iblis pemalu surga, tapi menghadapinya secara pribadi pada saat ini, kengerian di hatinya tidak bisa ditekan apapun yang terjadi untuk dapat secara langsung memanipulasi kekuatan gelap orang lain. Di dunia ini, hal seperti itu benar-benar ada, tidak, itu tidak cukup, itu jauh dari cukup. Yun Che berkata dengan suara rendah, saat ini, aku baru saja melangkah ke alam tengah, dan aku masih jauh dari alam daceng dan alam ekstrim. Sekarang, sejauh mana kamu bisa mengganggu energi gelap orang lain? Tanya Kian Nying Er. Kultifasinya saat ini telah dipulihkan ke tingkat keempat di Vine Master Realm oleh Yun Che. Tetapi kekuatannya telah ditarik dengan begitu mudah dan keras. Apakah ini langkah pertama menuju alam tengah kegelapan abadi? Level barusan mungkin adalah batasku, Yun Che berkata dengan dingin. Pada level ini, aku masih belum memiliki kualifikasi untuk bekerja sama dengan ratu. Tapi, matanya gelap. Kali ini tahun depan, mungkin sudah hampir sampai. Tidak, tahun depan tidak perlu. Kian Nying Er berpikir sejenak dan berkata, mulai hari ini, kamu bisa melatih malapetaka abadimu yang kelam padaku. Aku ingin menggunakan kemampuanmu untuk mencapai kesuksesan besar yang kamu harapkan lingkungan. Seharusnya, suara Kian Nying Er tiba-tiba berhenti, dan matanya tiba-tiba beralih ke selatan. Seseorang akan datang. Dan nafas ini, orang-orang dari alam dewa langit abadi. Kata Yun Che, suaranya sangat rendah. Alam dewa langit abadi, tempat yang paling dia hormati saat itu, tapi sekarang, empat kata ini dipenuhi dengan keganasan dan kebencian yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Dua orang, Kian Nying Er melepaskan perasaan spiritualnya, dan melanjutkan, Kuhui, pemimpin hakim langit abadi, pembawa acara dari konvensi dewa mendalam yang kamu ikuti. Orang lain, ya, dia mengerutkan kening. Seolah dia sedikit terkejut mengapa orang ini datang ke sini, pangeran Eternal Sky. Yo Kin Cheng. Yun Che membisikkan pemilik nafas lain dengan akurasi yang tak tertandingi, venerable kuhui. Pangeran Eternal Sky, kedua orang ini benar-benar muncul di Divinary Alm of Absolute Beginning, pergilah. Kian Nying Er berkata dengan tegas, ganti nafas, kata Yun Che, Kian Nying Er mengerutkan kening dengan keras, apa yang akan kamu lakukan? Meskipun Yo Kin Cheng sia-sia, tapi dia adalah pangeran langit abadi yang ditunjuk oleh kaisar dewa langit abadi. Dia muncul di tempat seperti ini, dan itu benar-benar mustahil baginya untuk melindunginya hanya dengan kuhui sendiri, kemungkinan besar ada wali di sisinya, Yun Che berdiri, dan dengan santai menyeka wajahnya dengan telapak tangannya, mengubah wajah yang sama sekali berbeda, elemen angin di sekelilingnya diam-diam bergolak. Kadang-kadang membawa angin puyuh yang damai, di bawah fitur wajah yang meregang, wajahnya tidak lagi dingin, tetapi damai, bahkan matanya penuh kelembutan yang membuat orang merasa nyaman. Kiani Ying-er mengulurkan tangannya dan dengan kuat meraih lengan Yun Che. Apa yang akan kamu lakukan? Sekarang bukan waktunya, tunggu, sabar. Yun Che mencibir dengan sangat menakutkan, siapa dia? Dia adalah putra yang paling dicintai dari kaisar dewa langit abadi. Putranya, Kiani Ying-er, dia sangat dekat denganku sekarang, bagaimana aku bisa menanggungnya? Kenapa aku harus menanggungnya? Jadi, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu membunuhnya? Kiani Ying-er masih memegang Yun Che dengan kuat, apakah layak mengambil risiko sebesar itu untuk melampiaskan kebencianmu? Bunuh dia? Yun Che masih tersenyum, dan senyum yang menakutkan itu menjadi semakin menakutkan, mengapa aku harus membunuhnya? Oh tidak, mungkin akan ada sesuatu yang lebih. Kiani Ying-er, bab 1610, buah ilahi dari awal mutlak. Lupakan saja, terserah kamu, tak terpisahkan siang dan malam selama lebih dari dua tahun, Kiani Ying-er sudah lama akrab dengan temperamen Yun Che. Melihat penampilannya saat ini, dia tahu bahwa tidak mungkin membujuknya apapun yang terjadi, dan dengan kekuatan penyembunyian mereka berdua, selama mereka tidak memaksakan nyawanya, risiko terekspos memang sangat kecil. Lagi pula, tidak ada yang bisa melihat melalui penyembunyian batu niwan dan Yun Che. Terlepas dari perubahan sempurna dalam penampilan dan suaranya, dalam kesadaran dewa tiga pihak, dia tidak memiliki kekuatan badai, dan sangat tidak mungkin baginya untuk mengubah basis kultivasinya dalam waktu singkat. Hanya dalam dua tahun, ia menjadi dewa jangka menengah, jika dia tidak berada di sisi Yun Che sepanjang waktu, bahkan dia tidak akan pernah mempercayainya, energi mendalam Kiani Ying-er berubah, dan auranya telah ditekan ke tingkat keempat di Vinesa Fren Realm, yang setara. Dengan Yun Che. Tepat ketika dia hendak mengubah warna rambutnya, Yun Che tiba-tiba berkata, kamu tidak-tidak perlu mengubah rambutmu, ini sudah pas, Kiani Ying-er. Di langit kelabu, dua sosok terbang perlahan, tetapi kecepatannya sangat lambat, dan napasnya tertahan, kedua orang ini adalah yang mulia Kuhui dari alam dewa langit abadi dan Yau Kinceng, pangeran langit abadi. Tuan muda, meskipun Tuhan telah memberi Anda kenangan tentang tempat ini, ini adalah pertama kalinya Anda mengunjungi God Realm of Absolute Beginning secara langsung. Ada banyak bahaya di sini dan ada banyak binatang aneh, jadi ingatlah untuk tidak pergi aku terlalu jauh. Kuhui berulang kali mendesak, Yau Kinceng melihat kekejauhan, tetapi tersenyum dan berkata, Ayah meminta saya untuk datang ke sini demi pengalaman. Bukankah itu bertentangan dengan niat semula jika saya terlalu mengandalkan paman Kuhui? Karena itu, keselamatan Tuan Muda lebih penting daripada apapun. Lagipula, apa yang menjadi tanggung jawab Tuan Muda adalah masa depan langit abadi dan bahkan wilayah Dewa Timur. Kuhui berkata, Namun, meskipun yang muda master memiliki bakat mendalam yang luar biasa, tetapi tidak pernah benar-benar mengalami situasi berbahaya, pengalaman pertempuran yang sebenarnya di area ini sangat dangkal. Dan saat ini, ini adalah tempat terbaik untuk mengalami. Jadi, selama periode ini, kecuali hidup dalam bahaya, aku tidak akan membantu apapun yang terjadi. Apakah ini sejalan dengan keinginan Tuan Muda? Ini tidak bisa lebih baik. Yau Kinceng menganggup dan bertanya lagi, Paman Kuhui, apa yang terjadi pada ayahku? Dua tahun lalu, dia berulang kali menegurku bahwa pikiran dan pengalamanku sangat dangkal. Tetapi dalam dua tahun terakhir tahun namun, dia sering menyatakan kesediaannya untuk mewariskan tahta dan kekuasaan Raja Kerajaan kepadaku. Aku tahu bahwa aku masih jauh dari harapan ayahku dan aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi Raja Kerajaan atau kekuatan. Tapi niat ayahku menjadi semakin jelas, tapi dia tidak pernah mau memberitahuku alasan, wajah Kaku Kuhui jarang menunjukkan senyum tipis. Pengalaman Tuan Muda memang sedikit dangkal, tapi tidak perlu terlalu sok. Jika Tuan Muda tidak cukup baik, bagaimana dia bisa dipilih sebagai penerus oleh Tuannya? Adapun keadaan abnormal Tuhan, dia sedikit mengernyit dan berkata, Tuanku telah jujur sepanjang hidupnya dan hal yang paling dia benci adalah pengkhianatan. Tapi ketika dia menyerang bayi jahat saat itu, dia akhirnya berutang pada Yunce, bahkan jika Yunce nanti mengekspos dirinya sebagai setan, setelah itu, bintang kutub biru dihancurkan oleh Kaisar Dewa Bulan, nyawa yang tak terhitung jumlahnya terkubur, dan Tuhan juga mengambil dosa ini pada dirinya sendiri. Hati dan jiwanya pasti sangat terperangkap di sini selama bertahun-tahun ini. Kuhui menghela nafas, mungkin, Tuhan benar-benar lelah, aduh. Yau Kincheng menghela nafas dengan cara yang sama. Dan berkata, menghancurkan reputasi dan menghancurkan bayi jahat tidak memiliki niat egois, dan yang dipertahankan adalah keamanan seluruh alam Dewa. Semua orang di dunia memujinya, tapi ayah sendiri, kebesaran Tuhan itu unik di dunia ini. Kuhui memandang Yau Kincheng, dan berkata, nama suci Tuhan harus diingat selamanya. Setelah Tuhan muda mewarisi tahta Raja Kerajaan, dia juga akan mewarisi kehormatan Tuhan. Ci, aku akan. Yau Kincheng berkata, dari kata-kata Kuhui, dia mendengar sesuatu, tiba-tiba terdiam untuk waktu yang lama, dan bertanya lagi, Paman Kuhui, ayah untuk saya. Sejak bertahun-tahun yang lalu, Yau Kincheng telah menantikan hari ini dan bekerja keras untuk itu. Namun, hari ini datang terlalu dini dan terlalu tiba-tiba, yang membuatnya sulit dipercaya dan bingung harus berbuat apa, aura alam Dewa awal mutlak istimewa, dan penindasan persepsi spiritual jauh melebihi alam Dewa. Ketika Yunce dibawa ke sini untuk pertama kalinya, Xia King Yue telah memberitahunya tentang hal itu, oleh karena itu, baik Kuhui maupun Yau Kincheng sama sekali tidak menyadari bahwa kedua sosok itu berada dalam jarak 5 mil dari mereka. Suara percakapan antara keduanya juga jelas jatuh ke telinga masing-masing. Yau Tian ingin mewariskan Yau Kincheng? Ini benar-benar aneh. Kianyi Inger cukup terkejut, seluruh alam Dewa tahu bahwa dia secara pribadi telah memusnahkan bahaya tersembunyi dari bayi jahat itu. Dan prestisenya ada pada dirinya. Mewariskan putranya yang tidak berguna saat ini, Yunce tidak berbicara, Kuhui berbalik dan berkata kepada Yau Kincheng, aku tahu masalah ini terlalu mendadak untukmu dan bahkan kita masih sedikit bingung. Tetapi Tuhan tampaknya telah mengambil keputusan. Terlebih lagi, kedatangan God of Absolute beginning to the realm dan experience hanyalah salah satu tujuan. Tahukah Anda mengapa ada dua yang mulia, Ta'in dan Su Liu, menemani Anda secara khasia kali ini, Ta'in dan Su Liu? Alis emas Kianyi yang tenggelam tajam, Wali? Tanya Yunce, Ya. Kianyi Inger berkata, Kehormatan Ta'in, Penjaga Langit Abadi Peringkat Keenam, Master Dewa Tingkat Sembilan. Dengan pencapaian hukum ruang angkasa tertinggi. Yang mulia Zuliu, Penjaga Langit Abadi Peringkat Ke-13, Kedelapan Tingkat Divine Master, adalah yang terbaik dalam kekuatan ruang di antara semua penjaga. Selain dari Infinity, setelah selesai berbicara, Kianyi Inger bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Selama kamu tidak mati dan pergi jauh, ada Wali di sisimu. Yang cukup untuk menjaga keamanan Yeo Kinceng, mengapa kamu mengirim dua orang? Karena kamu memiliki dua wali, mengapa kamu ada di sini? Biarkan Kuhui mengikuti, kamu baru saja mengatakan bahwa di antara para penjaga, mereka adalah dua yang terbaik dalam kekuatan ruang. Yun Che berkata dengan suara yang dalam, kemungkinan besar tujuan utama mereka bukanlah untuk melindungi Yeo Kinceng. Mungkinkah kedua Pamantain dan Zuliu tidak datang ke sini murni untuk melindungiku secara rahasia? Kata Yeo Kinceng, keselamatan Tuan Muda secara alami lebih penting daripada yang lainnya, tetapi ada hal penting lainnya. Kuhui melihat sekeliling, merendahkan suaranya dan berkata, sesekali, roh ilahi langit abadi akan menjelajahi alam ilahi dari permulaan mutlak. Dan baru setengah bulan yang lalu ketika Tuan memperkenalkan kesadaran dewa langit abadi ke alam ilahi permulaan mutlak, dia merasakan sinar aura yang sangat maju dengan adanya eternal sky pearl, nafas yang bisa dinilai maju oleh kesadaran spiritualnya dan langsung ditangkapnya tentu saja sangat luar biasa. Kuhui berkata perlahan, itu adalah aura buah ilahi dari awal mutlak, buah ilahi dari permulaan mutlak. Yau Kincheng tiba-tiba mengerang, meskipun Kuhui sengaja merendahkan suaranya, itu sudah cukup bagi Unce dan Kianye Ying Er untuk mendengarnya dengan jelas, apalagi teriakan Yau Kincheng, keduanya saling memandang, dan keduanya merasakan denyut jiwa satu sama lain pada saat itu, buah ilahi dari permulaan mutlak persis seperti yang paling mereka impikan sekarang. Apakah ini benar-benar buah ilahi dari awal mutlak? Yau Kincheng berkata dengan penuh semangat, hanya di tengah percakapan dia secara sadar menekan suaranya, N. Kuhui mengangguk, sebenarnya, selama hampir seribu tahun. Dewa langit abadi telah sangat sering menjelajahi alam ilahi awal mutlak. Salah satu alasan pentingnya adalah untuk menemukan nafas buah ilahi awal mutlak. Tujuannya tentu saja untuk mewujudkan keadaan paling sempurna dalam dirimu. Warisan Kaisar Dewa, akhirnya, perbuatan besar Tuhan telah menerima rahmat surga, dan setengah bulan yang lalu, kami menangkap aura buah ilahi dari awal. Kuhui melanjutkan, satu hari lagi, risiko diperhatikan oleh yang lain akan lebih banyak, Tuhan akan melakukannya strategi ini, di permukaan, akan mengirim Anda ke alam ilahi awal mutlak untuk berlatih, dan kedua yang mulia akan diam-diam saling melindungi, tetapi pada kenyataannya, mereka diam-diam akan langsung pergi ke lokasi buah ilahi dari permulaan mutlak. Catatan terbatas dari buah ilahi awal mutlak dalam sejarah alam dewa semuanya ada di wilayah Klan Naga Awal Mutlak. Di sana sangat berbahaya, dan sang ayah berkata bahwa bahkan dia tidak berani mendekat dengan mudah terutama ketika buah ilahi dari permulaan mutlak sedang mekar penuh, auranya dapat melembabkan jiwa naga, dan akan dijaga ketat oleh Wanlong. Bisakah kedua paman itu benar-benar mendapatkannya? Yau Kinceng sedikit gugup. Saya sangat senang, karena itu adalah buah ilahi dari permulaan mutlak. Sumber daya alam dewa awal mutlak tidak terhitung jumlahnya, dan semuanya sangat tinggi, dan buah dewa awal mutlak adalah dewa di antara para dewa di tempat-tempat seperti alam dewa awal mutlak. Itu terkondensasi dari aura paling inti dan paling murni dari alam ilahi awal mutlak meskipun tidak sebaik harta langit dan bumi yang dipadatkan oleh aura primordial, itu tidak jauh di belakang. Dalam jutaan tahun sejarah alam dewa, buah ilahi dari permulaan mutlak telah dipetik enam kali, hanya sekali dalam puluhan ribu tahun, jika Anda dapat bertemu sekali, itu adalah hadiah dari Tuhan. Belum lagi Yau Kinceng, bahkan para dewa dan kaisar akan sangat senang karenanya, jangan khawatir. Tuhan Muda Kuhui tampak cukup percaya diri, tidak nyaman bagi Tuhan untuk melakukannya sendiri, kalau tidak dia akan menarik perhatian alam lain. Kedua yang mulia, Ta'in dan Su Liu, sangat ahli dalam kekuatan ruang. Dan mereka dapat mendekati Anda sebelum mereka diperhatikan oleh naga pada awalnya. Buah ilahi dari awal mutlak Bahkan jika Anda dikelilingi oleh ribuan naga setelah mendapatkan buah dewa, Anda dapat dengan mudah melarikan diri. Dalam sejarah alam dewa, buah ilahi dari permulaan mutlak telah diambil oleh semua alam enam kali, tiga di antaranya untukku, langit abadi. Berbicara tentang ini, Kuhui mau tidak mau menunjukkan kesombongannya. Wajah, kali ini, nafas ilahi dari buah ilahi dari permulaan mutlak ada di sini hari ini. Muncul lagi dari waktu ke waktu, dalam kegelapan, tampaknya mengasihani perbuatan besar tuannya, dan tampaknya merupakan pemenuhan tuan muda dan aku, langit abadi. Karena itu adalah hadiah dari Tuhan, itu pasti akan berhasil. Huh. Yo Kincheng menarik nafas panjang dan berkata, mungkinkah kedua paman itu sudah, N. Kuhui mengangguk, berdasarkan waktu, kedua yang mulia, Wu Jian dan Zuliu, seharusnya mendekati tanah klan naga pada awalnya, di kejauhan. Yun Che dan Kianyi Ing-er mengernyit bersamaan, apakah ini kabar baik, atau kabar buruk? Tanya Kianyi Ing-er, mereka secara tidak sengaja mendapatkan esensi biadab yang tersembunyi di Burning Moon King Realm selama ribuan tahun, jika mereka bisa mendapatkan buah dewa dari awal lagi, mereka bisa bergabung menjadi pil dunia biadab legendaris dengan kekuatan ajaib, hanya saja untuk mendapatkan esensi biadab merupakan kecelakaan besar. Dan buah ilahi dari permulaan primordial bahkan lebih langka. Sekarang, mereka telah mengkonfirmasi dengan telinga mereka sendiri bahwa buah ilahi dari awal mutlak sedang dipadatkan di alam ilahi awal mutlak. Namun, bahkan jika mereka mengesampingkan klan naga dari awal mutlak yang sama sekali tidak mungkin untuk ditandingi, buah ilahi dari permulaan mutlak ini telah dipadatkan oleh alam dewa langit abadi. Temukan dan ikuti, sekarang, dua penjaga langit abadi yang sangat ahli dalam kekuatan ruang angkasa, kemungkinan besar telah mencapai sisi buah ilahi dari awal mutlak. Meskipun Yunce dan Kianye Ying'er memasuki dunia dengan sangat cepat, mereka adalah penjaga langit abadi. Bahkan jika mereka bergabung, sama sekali tidak mungkin untuk melawan salah satu dari mereka. Jika mereka berhasil, ingin merebutnya sama saja dengan mimpi bodoh, tentu saja itu kabar baik, kata Yunce perlahan. Oh! Kianye Ying'er memalingkan matanya yang indah dengan kekuatan kita saat ini, bahkan jika kita tahu lokasi buah ilahi dari permulaan mutlak, tidak mungkin untuk mengambilnya. Namun, kedua penjaga itu mungkin melakukannya, kata Yunce perlahan dan rendah suara, kalau begitu biarkan mereka yang mengurusnya. Bekerja keras, tapi jangan sampai ketinggalan, lalu? Bibir Kianye Ying'er sedikit melengkung, maka itu sangat sederhana, bukan? Yunce memandang Yeo Kincheng dari kejauhan, kamu berkata, bagi mereka yang disebut menegakkan jalan yang benar dan meremehkan keegoisan, buah ilahi dari permulaan dunia, dan kehidupan Yeo Kincheng, mana yang lebih penting, tidak ada ekspresi di wajah Yunce, tapi matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang menakutkan. Melihat penampilan Yunce saat ini, senyum Kianye Ying'er pecah, dan dia berkata dengan lembut, gaya perilakumu saat ini benar-benar membuatku semakin menyukainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!